Intro Dan sudah saya sampaikan semuanya utuh Dari mulai A sampai Z Sedangkan untuk materinya tentu Karena sifat pemeriksaan di dewas itu adalah tertutup Nanti biarlah dewasa menyebabkan secara lengkap ya Terima kasih ya Pak kemarin berapa itu kemarin? Pak, di mobil kemarin Di sini Bapak, mohon gak? 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 Halo Sobat Forum Bersama saya Puspita Chandra Dewi Inilah Forum hari ini Intro Sebelum kita masuk ke beritanya Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya Sekarang, yuk kita ke beritanya Berita pertama Ketua KPK Firli Bahuri Selesai memenuhi panggilan verifikasi dari Dewan Pengawas atau Dewas KPK Proses verifikasi tersebut dilakukan pada Senin 20 November 2023 Selama 4 jam sejak 4 jam sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat Firli mengaku menjawab semua pertanyaan Dewas KPK terkait dengan pertemuannya bersama mantan Menteri Pertanian Shahrul Yasin Limpo Namun Firli enggan mengungkapkan isi materi yang ditanyakan oleh Dewas KPK kepadanya Sebab katanya pemeriksaan di Dewas KPK bersifat tertutup Firli menyerahkan kepada Dewas KPK untuk menyampaikan materi tersebut secara lengkap Berita berikutnya Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Bumi Raka Menunjukkan ijasa kuliahnya di Universitas Bedford saat berkantor di Balai Kota Surakarta pada Senin 20 November 2023 Dalam ijasa tersebut menunjukkan gelar sarjana yang disandang Gibran Yakni Bachelor of Science with Second Class Honor Second Division in Marketing University Bradford, Singapore Yang dikeluarkan oleh University of Bradford, England Gibran mengaku membawa ijazahnya agar permasalahan soal isu ijazah palsu cepat terselesaikan Menurutnya jika ijazahnya palsu maka seharusnya hal tersebut sudah dipermasalahkan sejak awal pendaftaran ke KPU Gibran mengatakan tidak merasa dirugikan akibat tudingan ijazah palsu tersebut Sebaliknya ia justru menganggapnya sebagai hal yang lucu Terkait anggapan bahwa tudingan ijazah palsu tersebut adalah bagian dari kampanye hitam Gibran mengaku itu merupakan hal yang biasa Sementara terkait tudingan dirinya merupakan lulusan SMK Gibran berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan Berita berikutnya Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD Memberikan kado untuk Cawapes nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Raka Berupa sebuah buku pada acara 13 tahun Mata Najwa bergerak bergerak berdampak pada Minggu 19 November 2023 Buku yang diberikan Mahfud MD adalah biografi dirinya saat menjabat sebagai ketua mahkamah konstitusi Mahfud juga memberikan selamat kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu sambil menyelaminya Ia mengungkapkan kebanggaannya atas keberhasilan Gibran yang maju dalam kontestasi pemilu 2024 Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD juga menceritakan dua kasus besar yang pernah ditanganinya saat menjabat sebagai ketua MK Pertama, ia mengungkap kasus mafia peradilan pada masa kepemimpinan SBY Dimana tekanan yang dialaminya membuatnya kehilangan beberapa ajudan Kedua, Mahfud mencatat pengalamannya dalam menangani masalah pemilu 2014 Dimana ia memberikan izin kepada masyarakat yang tidak terdaftar di DPT Untuk membawa KTP atau paspor guna mendukung demokrasi pemilu di seluruh dunia Berita terakhir Presiden Joko Widodo mengungkapkan beberapa pembahasan yang terjadi saat dirinya bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Jokowi menekankan kepada Joe Biden mengenai pentingnya untuk segera melakukan pencatan senjata di Gaza Jokowi mengungkapkan hal tersebut di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur pada Senin 20 November 2023 Namun Jokowi mengungkapkan bahwa desakannya tersebut tidak ditanggapi oleh Joe Biden Meski demikian Jokowi berpendapat Joe Biden masih mempertimbangkan aspirasinya dan yakin bahwa aspirasinya telah dicatat Ketika ditanya mengenai two-state solution Presiden RI tersebut masih enggan memberikan banyak komentar Namun ia menegaskan bahwa hal tersebut juga telah ditekankannya dalam pertemuan APEC Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini Senin 20 November 2023 Untuk semua Sobat Forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com Saya, Hospita Chandra Dewi, sampai jumpa Saya sampaikan semuanya utuh dari mulai A sampai Z Sedangkan untuk materinya tentu karena sifat pemeriksaan di daewasa itu adalah tertutup Mampi biarlah daewasa menyebabkan secara lengkap ya Terima kasih ya Terima kasih